Halo guys, video sebelumnya kita sudah berhasil mendeploy Pacei Kafka Cluster dan saat ini masih berjalan dengan normal berikutnya adalah yang harus kita lakukan yaitu membuat Raspberry Pi dengan sensor DHT22 nya itu dijadikan sebagai produser di Kafka yang akan terus mengirim data sensornya berupa temperatur dan kelembapan secara streaming ke klusternya Kafka kemudian kita akan membuat semacam klien lainnya di aplikasi barangkali sebagai konsumernya oke, untuk tidak memperpanjang waktu kebetulan ini saya membuat di Visual Studio Code dua file disini di dalam folder theme home kemudian saya juga membuat trip disini yaitu membuat file inisialisasi di Python dengan harapan sebagai theme home ini direktorinya sebagai modul atau package di Python kemudian ada file consumer kemudian ada producer kebetulan ini development di menggunakan laptop di Ubuntu sebenarnya disini tidak ada modul DHT22 nya ya guys jadi mungkin ini perlu penyesuaian nantinya kita akan mendeploy producer nya di Raspberry Pi untuk selama pengembangan mungkin import modul atau package di DHT22 nya tidak berfungsi disini itu tidak masalah yang perlu yang harus kita lakukan adalah membuat producer ini berfungsi di Raspberry Pi DHT22 langkah yang dilakukan seperti biasa yaitu kita harus melakukan import modul-modul yang dibutuhkan dalam hal ini saya perlu import seperti script insert database Cassandra melalui Python di Raspberry Pi yaitu import time kemudian setelah itu saya juga akan import modul JSON saya tadinya kepikiran untuk men-streaming data publisher ini ke Cassandra Cluster dalam bentuk format dalam bentuk atau formatnya json jadi saya mungkin butuh package json ini ya guys kemudian yang perlu saya tambahkan berikutnya yaitu import date find oke oke kemudian yang ini tidak ada di laptopnya saya modul ini yaitu ada fluid DHT jadi saya akan tetap melakukan import disini import ada tulisannya ada fluid DHT jadi kurang seperti ini kemudian terakhir adalah saya perlu melakukan apa namanya import Kafka misalnya sendiri sebagai producer yaitu from Kafka import Kafka producer mungkin ini bisa saya tunjukin disini kemudian yaitu source kebetulan saya pakai yang menggunakan saya menggunakan miniconda disini versi live nya anakonda jadi menggunakan environment dari miniconda itu sendiri jadi saya perlu source source activate nama environment nya itu adalah theme home eh maaf source activate theme home kemudian disini yang akan saya lakukan adalah tip list oke ada dp kit disini tapi tidak masalah yang perlu sih yang harus ada yaitu sebelumnya memang ada pesan driver ya karena buat insert database di video saya sebelumnya kemudian eh rencana sih ya guys saya akan menggunakan di video berikutnya saya akan menggunakan eh falcon framework yaitu fungsinya itu fokus pada rest api eh rencananya seperti itu jadi saya akan membuat klien akan menjadi klien streaming data dari producer melalui rest api falcon disini eh jadi ya stay tune kemudian saya perlu juga barangkali menggunakan modul gaven disini kemudian green unicorn buat deploy whisky nya kemudian kafka python disini juga diminta itu kan saya lakukan disini untuk import kafka producer eh paling itu saja yang perlu saya tunjukin yang terikutnya yang cara saya lakukan adalah membuat membuat variable kelas dia producer disini perangkat variabelnya yaitu kafka producer disini kafka producer kelasnya itu berdiri dari beberapa argumen disini diantaranya adalah bootstrap 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 servers 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 yaitu seperti di video sebelumnya sekali lagi yaitu video deploy kafka cluster disitu saya menggunakan nama servicenya sekaligus hostnamenya kafka 1 jadi di bootstrap servers ini saya harus mendefinisikan kafka 1 bukan menggunakan IP tapi lebih dengan penamakan hostname kafka 1 portnya port tidak standar 9614 dalam hal ini kemudian karena saya mau merubah format data yang akan di streaming ke clusternya dan bentuk json jadi mungkin saya akan melakukan penyesuaian ya yaitu value lalu serializer 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 sama dengan dia inputnya berupa function disini jadi saya akan menggunakan shortcut function di python yaitu menggunakan lambda dengan variable v v nah disini saya akan melakukan perubahan format json json pb itu tadi kemudian melakukan encoding disini dengan format utf 8 8 oke terus barangkali kita juga butuh penambahan request timeout disini jadi saya akan mendefinisikan request time out request timeout kemudian millisecond nya anggap aja misalkan katakan dia ya 10 detik satuannya millisecond disini jadi 10 ribu millisecond mungkin pendefinisian pendefinisian variable production segitu saja mungkin ada penambahan yang lain silahkan beri masukan buat saya dengan komentar di video ini terus akan saya lakukan berikutnya adalah melakukan apa namanya looping jadi seperti biasa while loop while through dan supaya saya tidak lupa saya akan menggunakan modul time bawahnya python kemudian sleep jadi ini proses looping nya berlangsung setiap 5 detik sekali planning yang akan saya lakukan disini menserahkan di sebelumnya oke up ini kartanya ada error unable to import the void yah tidak masalah karena disini di laptop karena dari penjelasan sebelumnya tidak ada modul ini oke ya kemudian tidak ada akarta tidak masalah karena saya menggunakan environment menggunakan source activate time home jadi di visual studio dia melihat bawaan aslinya di default directory instalasi di saya lupa di python bawaan ubuntu tapi itu tidak masalah diangkat saja berikutnya ini sudah sering dilakukan jadi saya akan menyimpan variable humidity humi titik koma temperatur 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 tempat lalu tidak lagi tidak bisa mengetik alam ini saya oke kemudian kita pakai modul ini dah sudah jartif eh uits oke kita read retry 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 sebelumnya saya menggunakan 22 yaitu versi DHT 22 kemudian berikutnya saya menggunakan GPIO nomor 22 sip sudah bisa lanjut berikutnya produser saya akan mengatakan produser untuk mengirimkan data streaming ini dengan menggunakan send send yang dikirimnya adalah input dan yang pertama adalah nama topik di kakak jadi namanya itu sebelumnya di video sebelumnya saya sudah membuat topik dengan partisi 1 dan replication faktornya juga 1 namanya yaitu temp oke kemudian dalam bentuk format json jadi disini jsonnya yaitu yang namanya adalah temp temp peratur maksudnya nilainya sorry yang salah yang salah format jsonnya itu harusnya titik 2 titik 2 nilainya adalah temperatur kemudian kemudian adalah humidity nya bikin kata kuncinya keynya disini adalah home maksudnya humidity dan nilainya adalah disini menggunakan kemudian kemudian yang terakhir adalah saya juga perlu mengirimkan data waktu jadi mungkin saya disebutkan saja wk disini waktu maksudnya tanggal dan waktu keynya itu kemudian nilainya adalah kita menggunakan kebawaan modul titan deadtime tapi kalau saya menggunakan seperti ini deadtime deadtime today eh maaf now ini dari sisi akan ada komplain dari titannya sendiri karena dia tidak deadtime dattime dattime now ini tidak bisa dikenal sebagai format json untuk itu ini akan saya convert menjadi string agar dia bisa dikenal sebagai format json memenuhi oke hmm itu sudah cukup ya guys cuma tiga baris saja di dalam wild loop kita seharusnya sudah bisa melakukan pengiriman atau streaming data ke kafka cluster melalui raspberry pi dengan sensor DHT dua-duanya itu tapi saya akan lakukan pengecekan ulang selesai sudah cukup tinggal berikutnya yang akan saya lakukan adalah membuat apa namanya fungsi di consumer oke kita mulai lagi dari producer kita sudah membuat semacam prosedurnya kemudian di consumer nanti kita akan import lagi modul json nya kemudian from kafka import kafka consumer oke ini lebih sederhana lagi ada beberapa hal saja yang perlu ditambahkan sebagai konsumernya yaitu saya memberikan nama variable consumer 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 kafka consumer dengan kita akan mengkonsum topik apa disini berdua kasus ini adalah demo bisa tinggal tulis itu saja kemudian seperti biasa bootstrap server bootstrap server server yang kita gunakan yaitu seperti tadi kafka 1 dengan port 9 6 1 4 oke kemudian data yang diterima di consumer dari producer ini memang dalam bentuk json namun yang diterima di consumer itu masih dalam binary binary jadi kita harus deserialize data tersebut menjadi yang dikenal dalam format json yang harus di apa namanya istilahnya di konsersi jadi jadi saya akan menggunakan parameter ini lalu di serializer input nya dalam bentuk fungsi saya menggunakan support card nya dan lambda mungkin saya berikan nama variable nya m disini ini kemudian json lagi saya panggil json kalau tadi menggunakan dumps tapi kalau ini saya mau nge-load karena dia nge-load data dalam hal ini er apa namanya penutnya itu aski oke mungkin itu sederhananya seperti ini jadi untuk melihatnya itu form dia akan melakukan iterasi terus selama yang diterimanya ada datanya yaitu form msg misalnya in consumer jadi gampangnya saya akan melakukan print aja print aja biar ternyata dikonsum message yang akan kita ekstrak itu adalah nilainya jadi saya menggunakan value nya oke sudah sudah selesai simple kemudian yang harus saya perhatikan juga disini adalah code ini harus dideploy di raspberry pi karena dia akan berfungsi sebagai producer jadi saya masuk ke dalam melalui ssh ke raspberry pi itu sendiri jadi saya akan pindah ke sini ya dev and home seperti di direktori sebelum di video sebelumnya kemudian saya sudah apa namanya sebenarnya saya sudah meng-copy ini ke dalam apa namanya file producer sorry nano producer .py seperti ini oke kalau ini sudah kemudian ini harus dijarakkan menggunakan python karena raspberry pi menggunakan versi 2 saya harus menggunakan python 2 atau mungkin cukup python aja defaultnya kalau kita lakukan eksekusi dia akan menunjukkan python 2.7.9 jadi saya akan menggunakan python kemudian producer.py itu bagus sebagai selama development namun lebih enakannya lagi adalah kita menggunakan service lain untuk menjalankan berita producer.py di python saya menggunakan saya menggunakan service yaitu supervisor jadi saya sudah melakukan konfigurasi juga sebelumnya untuk menjalankan producer.py ini mungkin bisa dilihat di cddc supervisor kemudian disini ya seperti disini supervisor.d.com mungkin untuk mempercetan atau menempat waktu saya tidak mengetil untuk menunjukkan secara detail konfigurasi yang akan saya lakukan namun kalau dilihat secara dengan speedtest seperti ini ya guys di dalam program seperti ini ya program timehub disini saya menjalankan komennya ada disini juga execute ini jadi itu saja itu sudah berjalan saat ini dan berlangsung terus sebagai producer mengirimkan data tugas kita yang berikutnya adalah menjadikan laptop ini sebagai konsumernya jadi kita tinggal menggunakan perintah python kemudian jalankan file file yang ada di consumer.py saya menyimpankan di direktori teknikum kemudian consumer.py dan setelah itu kita tunggu beberapa saat beberapa saat nomor ke available ya biasanya seperti ini kadang beberapa kali uji coba dan setelah itu disini akan kita akan menerima data-data streaming berupa temperatur kelembapan kemudian waktu yang dikirim dari raspberry pi ke consumer dan ini akan berlangsung secara live jadi kita bisa melihat kondisi saat ini ya anggap saja sekarang 52% temperaturnya panas mungkin terjadi kerusakan AC mungkin harus cepat dibenarin di seruan server apalagi itu terjadi suhunya 32 terjadi ya oke kemudian tunnya saat ini 21 54 40 oke berikutnya yang perlu kita perhatikan disini adalah kita harus secara umum laptop saya tidak akan mengenal yang namanya hostname kafka1 tidak tahu jadi kita mendefinisikan kafka1 ini sebenarnya dia menempel ke ip berapa untuk itu hal ini bisa dilakukan di konfigurasi host di slash etc slash host kalau kasus ini mungkin di raspberry pi itu sendiri saya akan perniakan sebentar etc cost nya s nah disini saya sudah mendefinisikan kafka1 yaitu disini kafka1 itu sebenarnya dia merujuk ke ip dimana apa cf kafka cluster ini berjalan yaitu set 10 10 4217 oke guys itu saja yang perlu diperhatikan untuk menjalankan kafka consumer ini secara umum memang saya juga masih bertanya masih belum fix pemahamannya terkait dengan no blockers karena saya harus melakukan paitan consumer berkali-kali agar terjadi apa namanya terjadi koneksi antara producer ke consumer mungkin dari teman-teman banyak kali punya ide buat saya atau saran buat saya silahkan memberi komentar sehingga saya bisa memperbaiki script ini menjadi lebih baik lagi oke di video berikutnya saya akan menunjukkan penggunaan framework yaitu falcon framework dalam apa namanya apa semacam fokusnya yaitu Facebook API namun saya akan menggunakan falcon itu juga untuk streaming dari aplikasi falcon itu sendiri kemudian dia dianggap sebagai consumer dan akan mengirimkan data semacam push data ke klien atau di web browser istilahnya itu adalah walaupun dia sebagai consumer software dia juga akan berperan sebagai apa namanya server send event istilahnya atau sse lebih kurang kalau di browser dia akan seperti ini dari kafka itu sendiri kerennya itu adalah dan dipadukan dengan falcon framework dia akan mengirimkan data secara live gitu ya disini akan kelihatan juga kalau tadi datanya disini dalam bentuk konsol namun di sisi browser atau kliennya agak ribet jadi saya akan membuat semacam ini ya guys di browser web browser dia akan melakukan update secara live disini dan akan nama terus ini cuman contoh sederhananya aja namun kayak enaknya lagi data yang sudah dipush dari dari fancon dikirim ini ditampilkan dalam bentuk grafik atau plot secara live mungkin ya itu saja mungkin akan ya saya berusaha untuk share video berikutnya mengenai kasus ini mengenai topik ini juga jadi stay tune dan subscribe di channelnya saya dan berikan masukan buat saya untuk perbaikan script mungkin untuk optimalisasi oke sekian saja dari saya bye terima